Jurnalis Najwa Syihab menegaskan dirinya akan tetap independen dalam pemilu 2024. Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan bakal calon wakil presiden koalisi perubahan Mohaimin Iskandar yang mengaku mempertimbangkan Najwa untuk memimpin timnas pemenangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Najwa mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun termasuk PKB. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar menegaskan bahwa koalisi perubahan yang digawangi PKB bersama Partai Nasdem dan PKS masih menginventarisasi nama-nama tokoh dan mencari sosok ketua tim yang sesuai dengan harapan mereka. Pada Rabu 13 September 2023, Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dakhiri mengatakan bahwa anggota timnas pemenangan Amin akan ditentukan kemudian. Kabarnya, Kapten timnas pemenangan Anies Mohaimin yang disebut akan membuat senang. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid mengatakan bahwa sosok kapten timnas ini akan dipilih dari latar belakang non-partai. Ia mengaku bahwa sudah ada nama yang dinominasikan untuk posisi ini dan yang bersangkutan sudah dihubungi, namun meminta namanya dirahasiakan sementara untuk tak diumumkan saat ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih.